Puskesmas situ kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, terus melakukan percepatan vaksinasi untuk mencapai target 70% menuju herd immunity. Berdasarkan pantauan, Puskesmas situ menggelar kembali vaksinasi dosis pertama dan kedua dengan sasaran pelajar dan masyarakat umum mulai dari 12 sampai lansia. Diselenggarakan UPTD Puskesmas situ kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, DSMK Negeri 1, Sumedang. Koordinator Imunisasi Puskesmas situ Neni Suherni mengatakan, untuk dosis pertama ini pihaknya menargetkan 435 sasaran dan dosis 2, 200 untuk sasaran ibu hamil dan lansia. Untuk dosis kedua, kebanyakan bagi pelajar. Untuk Puskesmas situ sampai saat ini baru mencapai 8.000 sasaran dari 51.000 penduduk dan baru 17% jika diakumulasikan sampai minggu kemarin 22%. Menurutnya sampai saat ini kendala yang dihadapi yaitu tarik-menarik data warga yang menjadi sasaran untuk divaksin. Karena ada juga yang di luar wilayah dipaksin ketika ada gebiar, tapi itu juga pada akhirnya mendapatkan laporan. Dosis pertama 435, dosis keduanya 200. Sasarannya, usia 12 tahun sampai lansia. Memamil boleh, memunisul boleh. Dosis yang pertama atau kedua ini? Dosis 1 dan dosis 2. Kalau untuk dosis keduanya, kebanyakan dari SMK 1 ini pelajar. Jadi untuk wilayah kota-wilayah situ ya, terus Bu, masih? Masih, masih. Untuk sasarannya hari ini, sebenarnya boleh sampai 800.000, cuman untuk sasaran satunya masih, yang datarnya masih sedikit. Sampai berapa, Bu, wilayah situ? Sampai sekarang, seluruhnya sudah 8.000-an. Dari? Seluruh, seluruh dari kemarin. 21.000 sih penduduknya mana? Cuman targetnya kita belum sampai ke baru berapa, 17 persen. Sampai kemarin tersebut. Jadi kalau dikumulatikan, kita sampai minggu kemarin 22 persen. Apa ada kendala di lapangan? Kendalanya masih nggak ada, cuman mencari sasarannya yang kadang tarik-menarik teh. Ijin kita juga sih nggak apa-apa. Jadi pencapaiannya kita sih itu harus tinggi. Demikian Abinang Ferry dan Iwan Ingkig melaporkan.